Rekor back attack Mega di Proliga, dia robot bola voli Korea sekarang. Mega berlian di Proliga, amukan Mega begitu mengerikan di Final Four. Laga Final Four antara Bean vs Enduro terjadi cukup ketat. Namun sayang, Megawati dan kolega tak mampu melakukan comeback-nya di Laga Perdana kali ini. Pasalnya di Laga Perdana ini, kedua tim sama-sama ingin mencetak kemenangan demi mendapatkan tiket ke Final yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Juli nanti. Namun sayang, banyaknya error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bean membuat Laga ini berakhir anti-klimaks dan membuat Pertalbina Enduro memenangkan Laga pertama. Hasil ini membuktikan pula kekalahan Enduro pada dua putaran yang lalu mampu diperbaiki oleh Coach Eko Waluyo untuk memberikan berharga untuk Jakarta Bean. Namun, meski kalah, Jakarta Bean setidaknya masih beruntung memiliki Megawati karena bermain cukup konsisten setelah dirinya mampu mencoba memenangkan Laga di set ketiga. Bagaimana tidak Megawati serasa kerasukan Monster Spike setelah taktik serangan lewat Wilda serta Kenny-nya tak berjalan dengan baik? Memang harus dievaluasi gaya main Kenya Karakes di Laga ini cukup di bawah performa. Dan ini membuat Jakarta Bean cukup kesulitan memainkan variasi yang biasanya dilakukan. Namun, meski Kenya bermain di bawah performa, namun Spike Boom Mega yang kembali bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Berhasil mencetak koin hampir tiga digit dalam satu laga. Permainan yang sampai membuat Semanova dan Vanjak tersungkur untuk menghadapi serangan yang dilakukan oleh Megatron. Pasalnya terlihat dalam beberapa momen Semanova bahkan sampai tengkurap karena kecepatan Spike Mega yang susah dihentikan. Namun, sayang aksi Megawati yang kembali menemukan spiritnya ini tak dibarengi permainan Jakarta Bean yang membaik di set keempat dan menjadi penentu kemenangan Enduro. Koordinasi antar lini Jakarta Bean serta risaif bola pertama yang tak kunjung membaik, membuat permainan Jakarta Bean mudah dibaca oleh para middle blocker Pertamina Enduro. Namun, bisa dibilang Megawati adalah berlian Indonesia yang diakui kemampuannya oleh pemain dunia di Pro Liga. Pasalnya sekelas Semanova yang musim lalu bermain untuk garata sarai tak mampu menahan laju Meket. Kami memang cukup baik bermain di laga perdana ini, bermain disiplin antar lini dan hasilnya mampu mematikan Kenya. Namun, sayang kami tak bisa menyapu bersih laga karena Jakarta Bean memiliki pemain lain seperti Mega, yang susah dibendung juga sudah melakukan spike. Ucap Semanova selepas laga. Terima kasih telah menonton! Dan meski Mega bermain baik, namun Volley adalah kerja sama tim. Jika ada 1-2 pemain sedang di bawah performa, itu bisa menjadi bencana di pertandingan sepenting ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!